Kita ke Cikampek terlebih dahulu, Dika bagaimana dengan pantauan Anda pagi hari ini setelah sebelumnya terjadi banyak kemancetan terutama di kilometer 62 hingga 67 dan juga di sejumlah rest area. Ya, selamat pagi Yuda. Saya berada di kursi penumpang di samping Pak Supir yang sedang bekerja. Kami sedang berada di ruang staw Cikampek kilometer 55. Tujuan saya adalah untuk menuju ke kilometer 57 di rest area. Kenapa saya melaporkan langsung dari kursi penumpang ini? Saya ingin mengajak Anda untuk merasakan sudut pandang para pemudik ketika melintasi ruang staw Cikampek saat sudah mulai memasuki masa puncak arus mudik yang diprediksi dimulai terjadi pada tanggal 5 hari ini. Ini adalah situasi arus lintasnya. Bisa Anda saksikan saat ini laju kendaraan dari arah Jakarta ini memang lebih mendominasi dibandingkan dengan di jalur sebaliknya dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Dan peningkatan jumlah kendaraan ini juga selaras Yuda dengan data yang saya terima dari Jasa Marga bahwa kemarin sepanjang HAM minus 6 lebaran ada 62 ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta via gerbang tol Cikampek utama. Itu artinya lebih dari 80 persen peningkatannya dibandingkan dengan hari normal. Saat ini situasi arus lintas masih terpantau ramai lancar, belum tampak ada kepadatan yang berarti. Tapi kalau kita lihat nih di aplikasi peta yang saya punya jaraknya ini hanya tinggal 600 meter lagi menuju ke rest area tapi butuh waktu 7 menit. Ada garis merah di sini itu artinya akan ada andrian jelang masuk dan besar kemungkinan di dalam rest area ini terjadi kepadatan. Saya nanti akan mengajak Anda secara langsung untuk melihat bagaimana situasi arus lintas atau situasi kepadatan di rest area. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengabarkan, memberi informasi pada pemirsa juga bahwa pada hari ini sejumlah rekayasa arus lintas sudah akan dimulai. Yang pertama pada pukul 9 pagi nanti akan ada pembatasan angkutan barang atau operasional angkutan barang ini sudah tidak boleh lagi melintas di ruas jalan tol yang truk di atas tiga sumbu sudah tidak boleh lagi melintas karena sudah dilarang sampai hari selasa pukul 8 pagi. Dan nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat juga yang mesti dicatat oleh pemirsa adalah ganjil genap sudah diperlakukan. Jadi ini adalah tanggal 5 April itu artinya hanya kendaraan dengan nomor polisi ganjil yang boleh melintas di ruas tol Cikampek. Ini akan berlaku sampai kilometer 414 di ruas tol Kalikangkung dari kilometer 0 tol dalam kota. Dan selain itu juga sistem one way juga akan rencananya diberlakukan mulai pukul 14.00 nanti sampai ke gerbang tol Kalikangkung dimulai dari tol Cipali kilometer 72. Nah ini kembali lagi untuk melihat pantauan yang keseluruhan lintas ini adalah visual Yuda ketika para pemudik hendak beristirahat sejenak nih di rest area kilometer 57.00. Satu dari tujuh rest area di tol Cikampek yang paling banyak didatangi paling banyak diminati oleh para pemudik untuk beristirahat. Ini cukup padat ya untuk masuk ke sini kendaraan kami hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Betul begitu Bapak Subir? Iya betul. Pelan sekali nah ini sudah terjadi kepadatan kita lihat akan seperti apa situasinya. Untuk masuk mencari parkiran nih mungkin saya akan langsung saja ya turun dari mobil melihat secara langsung bagaimana kondisi kepadatan di dalam rest area. Ya kita lihat juga di belakang saya kendaraan-kendaraan ini juga sudah tampak mengantri. Artinya banyak sekali para pemudik dari arah Jakarta atau mungkin juga dari arah Sumatera dan juga Banten yang akan beristirahat sejenak di rest area kilometer 57.00 ini. Oke cukup banyak kemarin saya mewawancarai Menteri Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengimbau masyarakat atau pemudik agar tidak terlalu berlama-lama berada di dalam rest area karena ini akan menimbulkan kepadatan. Kalau lihat di sini terlihat sekali ya bagaimana situasi mudik lebarannya, masyarakat, kendaraan-kendaraan dengan barang bawaan sudah tampak terlihat akan menuju ke kampung halaman yang masing-masing ini saya akan mencoba untuk mengajak Anda berbincang Pak dengan para pemudik yang ada di sini. Selamat pagi, mas. Wah ini kayaknya mau kemana nih? Kepangandaran, pangandaran, pangandaran. Oh mau ke bandara oke ini kayaknya, mau mudik nggak? Pulang kampung, kemana? Pangandaran, pangandaran. Pangandaran? Oh dari mana nih? Dari Ciputat. Dari? Ciputat. Dari Ciputat, ya tadi macet nggak Pak? Macet ya sebentar nih. Macet ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Nah saya juga akan mengajak Anda lagi Yuda untuk melihat lagi nih yang visual mudiknya paling terlihat. Mobilnya yang membawa barang bawaan banyak sekali. Kita lihat dari mana nih. Selamat pagi mas. Dari mana mau kemana nih? Dari Cakung. Mau ke? Boyolali. Oh mudik ya? Oh maaf, dengan mas siapa ini? Nugroho. Mas Nugroho dari Cakung mau ke Boyolali tadi perjalanan lancar mas? Macet nggak? Tadi di MBZ ada beberapa kendaraan pecah ban kayaknya jadi agak tersendat di MBZ. Oh jadi agak macet. Ini rencananya mau istirahat dulu nih? Ini ya, mau istirahat dulu bentar nih anak-anak. Oke. Diimbau untuk tidak terlalu lama di dalam res area ya mas ya? 30 menit maksimal. Oke terima kasih mas Nugroho. Selamat malam sampai ke Boyolali ya. Selamat mudik. Itu tadi Yuda. Beberapa suara dari masyarakat atau pemudik yang hendak pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Dengan situasi arusul lintas yang sudah mulai padat. Diharapkan para pemudik ini tetap berhati-hati. Pastikan Anda berangkat di waktu yang tepat. Pantau terus aplikasi jasa marga. Pantau terus pemberitaan CNN Indonesia untuk melihat bagaimana situasi arusul lintas agar tidak terjebak dalam kemacetan. Kembali ke Anda Yuda.